Intro Usai gelar balapan GP Formula One di sirkuit Yas Marina Abu Dhabi Minggu 12 Desem bermalam waktu Indonesia Barat Pembalap Red Bull Racing Mike Verstappen Berhasil keluar sebagai juara dunia Formula One 2021 Verstappen memastikan gelar juara dunia pertamanya usai finish paling depan di F1 GP Abu Dhabi Verstappen mengungguli sang pesaing utama Lewis Hamilton yang finish kedua dan tempat ketiga ditempati oleh Carlos Sainz JR Verstappen memastikan gelar usai melewati Hamilton di lap terakhir Kemenangan itu mengunci perburuan gelar yang berlangsung sengit sepanjang musim ini Kini sirkuit Mandalika Indonesia tertarik untuk gelar GP Formula One Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nusa Tenggara Barat atau NTP Ridwan Shah Bersama Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC Abdul Bar Mansur menemui Chairman of Formula One Stefan Domino Selly Di sirkuit Yas Marina Abu Dhabi Jumat 10 Desember 2021 Pertemuan Ridwan Shah dan Abdul Bar Mansur tersebut membicarakan soal penyelenggaraan Formula One di Pertamina Mandalika International Street Circuit Menurut Gubernur NTB Zulkif Limansyah, pihak Formula One tertarik menggelar agenda di sirkuit Mandalika Menurutnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menggelar balapan mobil di NTB Jika semua bisa dipenuhi pada pertengahan 2024, sirkuit Mandalika sudah bisa menjadi tuan rumah Formula One untuk pertama kalinya Betapa luar biasa, di mana ada kemauan, di situ ada jalan, ucap orang nomor satu di NTB tersebut Kepala Dinas PU NTB Ridwan Shah yang hadir di Abu Dhabi mewakili Gubernur NTB Menjelaskan bagaimana pihak Formula One bisa tertarik dengan sirkuit Mandalika Menurutnya, Presiden and CEO of Formula One Stefano Domino Selly dan Keluai Target Adams Director Race Promotion F1 Terkesan dengan penyelenggaraan World SBK Ridwan Shah menyebutkan pengalaman ITDC saat membawa MotoGP dan WSBK Butuh waktu sekitar 2 tahun Maka perkiraan waktu yang ideal Mandalika menjadi tuan rumah F1 adalah tahun 2024 Apabila Formula One benar-benar akan diselenggarakan di Pertamina Mandalika International Street Circuit Maka hal itu akan memberikan dampak positif bagi NTB Setelah bertemu Presiden and CEO of Formula One Stefano Domino Selly di sirkuit IAS Marina Abu Dhabi Jumat 10 Desember 2021 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tusa Tenggara Barat Ridwan Shah Merilis persyaratan agar sirkuit Mandalika bisa menjadi penyelenggara F1 Menurut Ridwan Shah, keberhasilan penyelenggaraan MotoGP 2022 nanti adalah tantangan Dan sekaligus terbukanya peluang bagi NTB menjadi tuan rumah F1 Beberapa syarat penting lainnya adalah akomodasi dan jumlah kamar hotel berbintang minimal 3.000 kamar Saat ini sudah terbangun 3 hotel dan villa eksklusif 800 kamar di sekitar sirkuit Mandalika Selain itu menurutnya ada beberapa persyaratan teknis lain Seperti Automatic Signaling System atau Marshall Penambahan 26.000 ban bekas dan pelebaran pit garage dengan penggabungan garasi yang ada sekarang Dan beberapa peningkatan lain di fasilitas pendukung sirkuit Dikatakan Ridwan, pihak Formula One sangat antusias Namun kepastian kapan F1 bakal digelar tergantung pada hasil evaluasi kelayakan oleh tim Formula One Akan ada first evaluation, kemudian direspon dengan proposal resmi dari penyelenggara atau MGPA dan ITDC Prediksi waktu yang ideal untuk sirkuit Mandalika menjadi tuan rumah F1 adalah awal 2024 Karena skala F1 yang jauh lebih rumit daripada MotoGP